Intro Ratusan pekerja dari Aliansi Serikat Pekerja Sekota Batam hari ini mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Pemko Batam Kepulauan Riau di kawasan Sekupang Masa pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kota Batam ini turun untuk mengawal penetapan nilai upah minimum sektoral atau UMSK Kota 2019 melalui rapat yang ke-13 Dewan Pengupahan Kota atau DPK Meskipun rapat ini tidak dihadiri oleh pengurus asosiasi pengusaha Indonesia Kota Batam rapat yang diikuti sekitar 20 anggota DPK ini tetap menerbitkan rekomendasi nilai UMSK 2019 untuk ditutuskan kepada Gubernur Kepulauan Riau Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam Alfitoni mengatakan dari hasil rapat hari ini akhirnya telah disepakati adanya persentase kenaikan UMSK 2019 di atas UMK 2019 berdasarkan sektor untuk sektor 1 naik sebesar 1% dari UMK 2019 sedangkan sektor 2 naik sebanyak 2% kenaikan ini bukan merupakan keputusan akhir sebab akan diajukan kepada Gubernur Kepri untuk diberikan keputusan dan penetapannya untuk sektor 1 itu 1% dari UMK 2019 yang kelompok 2 itu 2% dari UMK 2019 kelompok 1 atau yang tertingginya itu 7% dari UMK 2019 untuk sektor yang terendah itu sekitar 3.841.000 itu yang terendah yang naiknya 1% kemudian yang naiknya 2% itu sekitar 3.883.000 naiknya adalah 76.000 naikannya kemudian untuk kelompok 3 yang tertinggi itu naiknya 200.000 berarti sekitar 4.06.000 sekitar pukul 15.00 WIB akhirnya masa pekerja membuarkan diri dari gerbang kantor di Senarkepemko Batam kesepakatan nilai UMK dari hasil 4 ke-13 DPK Batam ini akan disampaikan kepada seluruh pekerja melalui serikat pekerja yang ada dalam orasinya para pekerja tetap akan melakukan aksi unjuk rasa jika keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan tuntutan pekerja selama ini dari Batam Kepulauan Riau Andri Sofian Triberata TV Salam Triberata